Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Rabi surah li sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yakkau kawli Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Ketemu kembali dengan channel Tauhid Cinta Hari ini kita akan belajar bersama tentang fenomena hijrah Yang kita tahu akhir-akhir ini menjadi sebuah tren Banyak komunitas, banyak individu dari berbagai macam kalangan Menyatakan diri mereka sudah berhijrah Apa sesungguhnya hijrah? Hijrah itu maknanya atarku, yaitu meninggalkan Meninggalkan apa? Meninggalkan sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik Tetapi persoalannya Rasulullah sendiri mengatakan Setelah fatfu mekah Islam kemudian bisa menaklukkan mekah Tidak ada hijrah kata Rasulullah Oleh karenanya para ulama membagi hijrah Menjadi dua macam, yang pertama hijrah makhaniah Berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain yang kita tahu Rasulullah bersama para sahabat pernah hijrah tiga kali Pernah hijrah ke Abesina di Afrika Pernah hijrah ke Ta'if dan terakhir Sebagaimana kita ketahui pernah hijrah dari Mekah ke Yastrib Yang kemudian diganti dengan Madinah Ketika kita bicara tentang hijrah Maka makna hijrah yang kedua menjadi penting Yaitu hijrah maknawiyah Rasulullah mengatakan Sejatinya orang yang berhijrah adalah Orang yang mampu dan mau Meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Inayat Khan bahkan mengatakan Hijrah yang sejati adalah Ketika seseorang berpindah Dari mengikuti hawa nafsunya Menjadi berubah mengikuti aturan-aturan Tuhan Ketika kita bicara tentang hijrah Maka ada dua kata kunci lagi Yang mesti kita lakukan bersamaan Agar hijrah kita istiqomah Dan tidak kemudian surut kembali Apa tiga kata kunci itu Iman, hijrah, dan kemudian jihad Untuk hijrah yang konsisten Yang pertama harus dibenahi adalah Motivasi hijrah kita Niat menjadi menentukan Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya aktivitas kita termasuk hijrah Akan ditulis oleh Allah sesuai dengan niat kita Maka niatkan hijrah kita Bukan untuk sesuatu yang bersifat duniawi Hijrah kita harus kita niatkan Yarjuna rahmatallah Hanya mengharapkan rahmat dan cinta Allah Wayabtahuna fadlaminallahi waridwana Hanya mengharapkan ridho Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebab kalau niatnya keliru Hanya untuk dunia Hanya untuk perempuan yang ingin kita nikahi Maka ketika dunia dan perempuan yang ingin kita nikahi Kemudian tidak kita dapatkan Boleh jadi hijrah kita akan surut Dan tidak konsisten Ketika niat sudah benar Modal hijrah Yang tidak kalah penting Mesti ada Dan ini tidak boleh pernah Kemudian kehabisan Modal hijrahnya adalah Innal ladhina amanu Hijrah akan konsisten Kalau iman kita kuat Iman adalah keyakinan kita Rasa aman kita Rasa nyaman kita memilih Allah Dan dengan memilih Allah Kita akan diurus oleh Allah Pilihlah aku kata Allah Maka aku akan membereskan hidupmu Maka hijrah akan kuat motivasinya Ketika modal keimanan ini juga semakin meningkat Kita yakin betul Kita gak perlu khawatir dengan urusan duniawi Yang akan kita Boleh jadi Akan mulai sulit kita dapatkan Ketika hijrah kita lakukan Allah mengatakan Bukankah bumiku luas Kalian harus hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik Dan jangan khawatir dengan masalah rezeki Mari kita berhijrah Dengan modal iman Ketika iman sudah ada Motivasi sudah benar Maka aplikasi hijrah Haruslah perlu jihad Jihad adalah upaya kita semaksimal mungkin Mengeluarkan seluruh potensi Yang Allah titipkan kepada kita Untuk memastikan hijrah kita Tetap berjalan dalam kondisi apapun Di amwalihim wa angfusihim Boleh jadi harta harus kita korbankan Boleh jadi jiwa harus kita korbankan Untuk tetap bersama Allah Istiqomah dalam hijrah bersama Allah Oleh karenanya Saudara-saudaraku Kalau hijrah mengkonsisten Kesabaran Mesti juga terus melingkupi batin kita Dalam surat Al-Muzamil Allah mengatakan Bersabarlah atas komentar orang Kadang kita hijrah Netizen kemudian nyinyirin kita Kita dianggap suci Kemudian kita berubah menjadi sesuatu Yang menurut teman-teman kita Tidak asik lagi Tetapi sabar atas komentar orang Tetaplah berhijrah Tetapi jangan sombong Merasa kita paling suci Merasa kita paling islami Dan kemudian menganggap orang lain Yang belum berhijrah Menurut kita kemudian Belum Islam secara kafah Hijrah Ketika motivasinya sudah benar Modal imannya kuat Kemudian kita sudah berjuang Dengan jiwa Dengan harta kita Kesabaran juga melingkupi hijrah kita Tidak cukup Hijrah itu berat Oleh karenanya kita perlu komunitas Perlu jamaah Perlu orang-orang yang sefrekuensi dengan kita Sehingga kalau kita sendirian Merasa menjadi asing Menjadi orang yang memilih jalan kehidupan Bersama Allah Akhir-akhir ini Kalau orang jujur Dianggap aneh Akhir-akhir ini Kalau orang tidak menerima gratifikasi Atau sesuatu yang bukan haknya Dianggap aneh Oleh karenanya perlu teman Contohlah kaum ansor Kaum yang berada di Madinah Yang kemudian bekerja sama Membentuk sebuah komunitas Dengan kaum muhajir Orang-orang Islam Yang dari mereka Mereka saling menguatkan Mereka saling menyayangi Mereka saling berbagi tempat tinggal Berbagi ekonomi dan sebagainya Kalau komunitas sudah kita lakukan Fah insya Allah hijrah menjadi luar biasa indah Hidup bersama Allah Kalau kita sudah hijrah Tidak usah khawatir Allah akan janjikan surga Ketika kelak nanti Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan khawatir dengan dunia Allah mengatakan Surat At-Tolak Ayat 2 dan 3 Mengabarkan kepada kita Kalau kita memilih Allah Allah berikan jalan keluar Terhadap seluruh problem kehidupan kita Dan Allah berikan rezeki dari arah Yang tidak kita sangka-sangka Dan kalau kita memilih Allah Tawakal kepada Allah Allah yang akan membereskan hidup kita Tetapi yang paling utama Allah mengatakan Fa'ula'ika humul fa'izun Orang yang berhijrah Boleh jadi di dunia Tidak Dia bukan siapa-siapa Tapi di mata Allah Orang yang berhijrah adalah orang-orang Al-fa'izun Orang-orang yang menang di jalan Allah Wahuwa a'lamu darajat Dan rajatnya tinggi Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah sejatinya hijrah Saudara-saudaraku Hijrah mestinya kita lakukan 24 jam Setiap saat Karena sejatinya hijrah adalah Kita berubah Dari sesuatu yang kurang baik Menjadi lebih baik Apabila kita selama ini ria Kita harus berubah menjadi orang yang ikhlas Kalau kita bahil Menjadi pribadi yang dermawan Kalau kita sering mengakhirkan sholat Mari kita berhijrah menjadi orang Yang sholatnya di awal waktu Kalau bisa berjamaah Kalau selama ini kita koruftif Kita harus berubah menjadi pribadi yang amanah Kalau kita sering dolim Mari kita berhijrah menjadi pribadi yang adil Seluruh perubahan diri kita Dari yang kurang baik menjadi baik Itulah sejatinya hijrah Kita tidak berubah pakaian kita Tidak berubah cara berpenampilan kita Tapi yang berubah adalah akhlak kita Khablu minawak kita Dan khablu minanaz kita Selamat menjalankan hijrah Dalam artian yang sejati Sehingga kita menjadi insan yang lebih baik Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan ada manfaatnya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!